Proses pengecoran dapur umum Santri Putri Pondok Pesantren Imam Syafi'i Karungan RT7, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Pengecoran lantai dapur umum ini dilakukan 2 kali pengadukan material Untuk pencampuran material pertama, komposisinya terdiri dari 12 saksemen, 24 gerobak pasir, dan 30 gerobak kerikil Untuk pencampuran material kedua, komposisinya terdiri dari 3 saksemen, 6 gerobak pasir, dan 9 gerobak kerikil Pembuatan dapur umum Santri Putri Pondok Pesantren Imam Syafi'i Karungan RT7 ini dilakukan lantaran dapur umum yang selama ini digunakan tidak lagi memadai Untuk melayani Santri Putri yang jumlahnya kian bertambah dari tahun ke tahun Untuk tahun ini, menurut pimpinan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Karungan RT7, Ustaz Harmin, Santri Putri yang berada di bangku MTS atau Madrasa Sarawiyah berjumlah sekitar 130 orang Dan yang duduk di bangku Madrasa Aliyah atau MA sebanyak 20 orang Sehingga dapur umum harus melayani Santri Putri yang jumlahnya sekitar 150 orang Sebagai informasi, material yang kami temukan di lapangan belum serba tersedia Sehingga perlu dukungan dari warganet yang menyaksikan video ini Demi kelancaran penyelesaian dapur umum Santri Putri Pondok Pesantren Imam Syafi'i Karungan RT7 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang sedang berlangsung Untuk donasi dari warganet dapat disalurkan melalui rekening yang tertera dalam video ini Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera di video ini Atas nama Ustaz Harmin selaku pimpinan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Karungan RT7 Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!